Ayo, 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 ayo! Dari rekaman video amatir yang direkam salah seorang warga, sekelompok remaja diduga para pelajar terlibat saling serang sambil membawa senjata tajam dengan beragam ukuran di Jalan Anderpes, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Para remaja yang diperkirakan berjumlah lebih dari 50 orang dari dua kubu tersebut bahkan saling melempar batu hingga petasan di tengah jalan. Satu pelajar terlihat terjatuh saat melakukan penyerangan dengan sebilah celurit. Aksi tawuran antar-remaja bahkan memicu kepanikan masyarakat sekitar lantaran mereka membawa senjata tajam. Menurut warga, peristiwa tersebut terjadi pada Rabu dini hari kemarin. Kondisi jalan yang sepi ditambah minimnya lalu lalang kendaraan diduga menjadi lokasi para pemuda tanggung untuk melakukan aksi tawuran antar kelompok. Masalah kronologis awalnya kadang-kadang dari sana ada motor banyak nih pertama datang terusnya udah langsung beruyuk, yang di atas beruyuk juga. Nah yudah tuh warga istirahat, pada istirahat pada kelelahan, capek habis kerja, aktivitas ya kan merasa terganggu, ya kan. Udah gitu menempel-lemparin batu ke bawah, ya kan. Kayak gitu, ya harapan saya selaku ketua RT 03 RW 02, beserta pengurus, ya merasa terganggu. Mohon kiranya para kepolisian di atas dari jam 1, jam 2, jam 3 itu patroli musti ada. Aksi tawuran antar pelajar di underpass Bekasi Tibur bukan kali pertama terjadi, namun sudah lebih dari tiga kali dalam sepekan terakhir. Saling serang antar kelompok remaja selain merugikan masyarakat, gerombolan pemuda tersebut juga mengganggu para pengendaran saat melintas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV mewartakan.